Selamat datang di Program Studi Ilmu Kesehatan Masyarakat. Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Pontianak. Berdiri sejak 31 Juli 2003, program studi ini diprakarsai oleh Majelis Pembina Kesehatan, MPK, Pimpinan Wilayah Muhammadiyah dan dikembangkan oleh Universitas Muhammadiyah Pontianak. Dengan perpanjangan izin penyelenggaraan pada tahun 2006, kami berkomitmen memberikan pendidikan terbaik di bidang kesehatan masyarakat. Program studi kami didukung oleh 4 dosen dengan gelar Doktor, S3, 12 dosen dengan gelar Magister, S2, dan di antaranya 6 dosen yang sedang menempuh studi lanjut S3. Dengan dukungan tenaga pengajar yang berkompeten, kami berupaya mencetak lulusan yang siap menghadapi tantangan di bidang kesehatan masyarakat. Pada tahun 2020, program studi ini terakreditasi B oleh LAM PTKS. Visi kami adalah menjadi program studi terkemuka yang tanggap terhadap perkembangan internasional, menghasilkan lulusan kompeten, dan berahlak mulia. Misi kami mencakup penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang berkualitas. Program studi ilmu kesehatan masyarakat menawarkan 6 konsentrasi peminatan, yaitu epidemiologi kesehatan masyarakat, kesehatan lingkungan, gizi kesehatan masyarakat, promosi kesehatan ilmu perilaku, kesehatan reproduksi, kesehatan keselamatan kerja. Laboratorium Terpadu PremiumBeat.com Laboratorium Audiovisual PremiumBeat.com Laboratorium Gizi Laboratorium Epidemiologi PremiumBeat.com Laboratorium Kesehatan PremiumBeat.com Laboratorium Kesehatan 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 Masjid Perpustakaan Ruang Baca Ruang Kelas Ruang Sidang Aula Kooperasi Galeri Investasi Kantin Badan Eksekutif Mahasiswa dan UMKM Member Fasilitas Olahragabat Nungkong dan Futsal Lulusan program studi kami mendapatkan gelar Sarjana Kesehatan Masyarakat, SKM, dan diharapkan mampu menjadi Manager Mengelola kebijakan dan program kesehatan masyarakat Pemimpin Mengatasi tantangan kesehatan dengan memobilisasi komunitas Peneliti Mengembangkan pengetahuan dan teknologi kesehatan Komunikator Menyebarkan informasi dan mempengaruhi keputusan masyarakat Pendidik Melaksanakan advokasi dan promosi kesehatan Wira usahawan Inovatif dalam bidang kesehatan masyarakat Konsultan Menawarkan keahlian spesifik di bidang kesehatan Dosen kami aktif dalam penelitian dan pengabdian masyarakat Berfokus pada masalah kesehatan daerah pesisir dan aliran sungai Mereka terlibat dalam penelitian multidisiplin Bekerja sama dengan berbagai lembaga Dan berkontribusi dalam penyelesaian masalah kesehatan melalui pendekatan berbasis bukti Pengabdian masyarakat yang dilakukan dosen juga mencakup berbagai program pemberdayaan masyarakat Untuk meningkatkan kualitas hidup mereka